Ketua KPU RI Hashim Ash'ari mengatakan pihaknya mengalokasikan dana sebesar 14,4 triliun rupiah untuk Pilpres 2024 putaran kedua. Pada UU 42 tahun 2008, dicantumkan syarat pemenang pemilu adalah pasangan baru yang memenangkan elektoral di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Adapun di masing-masing provinsi minimal mendapatkan suara sebesar 20%. Simak ulasan selengkapnya, barang aku melah hanya di headline. Ketua KPU RI Hashim Ash'ari memastikan jika pada kenyataannya tidak ada putaran kedua Pilpres 2024, maka anggaran 14,4 triliun rupiah tidak akan dibelanjakan KPU. Ia merinci anggaran untuk tahapan pemilu 2024 dialokasikan sebesar 63,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 82,71% dari total anggaran pemilu yang sebesar 76,6 triliun rupiah. Tahapan pemilu tersebut termasuk di dalamnya tahapan pemilu, honor badan adhok, logistik, dan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selanjutnya, sebesar 13,25 triliun rupiah atau 17,29% untuk dukungan tahapan seperti pembangunan renovasi, rehabilitasi gedung kantor, dan gudang hingga belanja operasional kantor KPU di seluruh Indonesia. Sementara itu, bila dibagi berdasarkan tahun alokasi, pada tahun 2022 sebesar 8,06 triliun, tahun 2023 sebesar 23,85 triliun, dan tahun 2024 sebesar 44,73 triliun. Berdasarkan keperluannya ada dua. Pertama, digunakan untuk kegiatan tahapan pemilu sebesar 63,4 triliun, atau sebesar 82,71% dari anggaran. Jadi, total anggaran yang 76,6 triliun rupiah itu sebagian besar untuk kegiatan tahapan. Lebih lanjut, Hashim mengatakan pihaknya juga akan menyiapkan APD COVID-19 sebesar 4 miliar rupiah. Hal itu disebabkan pengalaman saat Pilkada 2020 di mana awal mula pandemi COVID. Alat pelindung diri karena status kedaruratan bencana nasional non-alam berupa COVID sampai sekarang belum ada keputusan selesai dan dinyatakan normal. Maka KPU harus mengantisipasi seperti pengalaman Pilkada 2020 kemarin. Dialokasikan APD sebesar 4 miliar 652 juta 46.435 rupiah yang kisarannya mencapai 6,07%. Nah, ini masuk ke kategori anggaran non-elektoral. Hashim mengatakan pihaknya telah meminta agar KPU hanya mengurus aspek elektoral saja. Dia menyebut untuk non-elektoral seperti APD akan menjadi tanggung jawab kementerian kesehatan. Hashim juga sudah melaporkan ke Presiden sebisa mungkin KPU hanya mengelola aspeknya yang elektoral. Seperti APD ini sebisa mungkin nanti yang bertanggung jawab dari pemerintah yang punya otoritas seperti Kemenkes tergantung Presiden. Hashim juga memaparkan rincian anggaran saat rapat bersama jajaran DPD RI di kantor DPD RI. Secara umum, Hashim membagi usulan anggaran itu dalam dua kategori. Kategori pertama, anggaran kegiatan tahapan yang mengambil persentase 82,71% atau senilai Rp63,4 triliun. Sedangkan usulan kedua adalah anggaran kegiatan dukungan tahapan dengan Rp13,2 triliun atau mengambil persentase 17,29%. Ada pun rincian Rp63,405,969,628,000 terkait kegiatan tahapan sebagai berikut. Satu, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan sebesar Rp2,820,649,566,000. Dua, pemutahiran data pemilih sebesar Rp6,218,595,000. Tiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sebesar Rp759,853,132,000. Empat, penetapan peserta pemilu sebesar Rp5,142,198,061,000. Lima, penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil sebesar Rp530,517,815,000. Enam, pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan Kabupaten Kota sebesar Rp361,07,559,000. Tujuh, masa kampanye pemilu sebesar Rp1,604,393,553,000. Delapan, masa tenang. Sembilan, pemumutan dan perhitungan suara sebesar Rp41,306,318,400,000. Sepuluh, penetapan hasil pemilu sebesar Rp9,262,436,542,000. Sementara, anggaran sebesar Rp13,250,342,666,000. Untuk dukungan tahapan pemilu. Berikut rinciannya. Satu, gaji sebesar Rp6,931,119,183,000. Dua, sarana dan prasarana operasional perkantoran sebesar Rp6,319,223,483,000. Besar juga ya, ternyata anggaran untuk pemilu. Coba share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Masuk akal nggak anggarannya? Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube Geolife ya. Sampai jumpa di episode headline selanjutnya.